Tebalnya, kebut asap yang menyelimuti kota Jambi, membuat sejumlah maskapai penerbangan tujuan Jambi gagal mendarat di bandara Sultan Taha Jambi. Akibatnya, ratusan calon penumpang harus terlantar hingga menunggu puluhan jam untuk berangkat. Beberapa penerbangan juga dibatalkan. Para penumpang tujuan Jakarta telah menunggu sejak pukul 6 pagi, namun hingga pukul 21 tak kunjung berangkat. Sementara Kepala Unit Pelayanan Operasi Bandara Sultan Taha Jambi, Pak Roland Simanjunta mengatakan, penumpukan calon penumpang di bandara Sultan Taha Jambi karena tebalnya kebut asap dengan jarak pandang 1.500 hingga 2.000 meter, sehingga pesawat tidak dapat mendarat di bandara Sultan Taha Jambi. Dari kota Jambi, Andra melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!